dan lain sebagainya, Kak. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Mau nambahkan, Kak? Boleh menambahkan. Silahkan. Menambahkan. Ya, saya Gian, Kak. Jadi kalau non-verbal itu bisa juga melalui chatting, Kak. Jadi nggak secara langsung gitu. Kalau yang verbal itu menurut aku kayak langsung bicara sama orangnya. Oke, good. Good, very good. Jadi tadi Devara yang pertama ya? Iya, Kak. Devara yang kedua, Gian. Sebetulnya jawaban kalian itu dua-duanya hampir betul. Dan saya akan coba combine your two answers ya. Verbal communication, banyak yang mikir bahwa oh verbal communication itu perkara ngomong, ngomong, dan ngomong. Gimana caranya berbicara depan umum. Gimana caranya berbicara sama teman. All that stuff. It's all about speaking. Perkara bicara. Padahal sebetulnya, betul seperti tadi yang disampaikan oleh Jihan. Verbal itu nggak semata-mata perkara ngomong aja. Kenapa? Karena kata kunci verbal itu adalah words. Kata-kata. So verbal communication is all forms of communication. Semua bentuk komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata, teman-teman. Whether it's spoken, entah itu diucapkan, pakai mulut kita nih. Or written, atau tertulis. Tertulis dalam artian, oh bisa jadi ketika saya whatsappan sama Devara, itu verbal. Saya bikin buku, Jihan baca, itu verbal. Terus saya mungkin bikin jurnal, haidar, baca, itu juga verbal. PPT yang teman-teman semua lihat pada hari ini, itu juga verbal. So verbal communication is all forms of communication that are, which are delivered with words. Yang disampaikan dengan kata-kata, whether it's spoken, entah itu diucapkan, or written, atau tertulis. Oke, itu verbal. Sedangkan kalau non-verbal communication, kebalikan dari verbal tadi. Untuk non-verbal communication, kata kuncinya adalah there's not even a single word there. Nggak ada satu kata pun yang digunakan, teman-teman. Kalau verbal tadi kita pakai kata-kata, non-verbal sebaliknya, there's not even a single word. Contohnya apa? Contohnya, the way you carry yourself, the smell of your body, how you move your hands, how you walk, the brain of your watch, the size of your house. Model kacamata kita gimana sih? Model hijab kita gimana sih? Bau badan kita gimana sih? Handphone kita mereknya apa sih? Itu non-verbal semuanya. Makanya dalam komunikasi, saya pengen kasih tahu ke teman-teman genre, bahwa ada aksioma atau ada kalimat yang sangat-sangat terkenal. Yaitu, we cannot not communicate. One cannot not communicate. Ada yang anak komunikasi nggak di sini? Izin, silakan. Saya mau tanya dong, ada yang anak komunikasi nggak? Nggak ada ya? Oke. Jadi, we cannot not communicate ini, kalau kita translate, artinya kan kita bisa tidak berkomunikasi. Nah, sebetulnya dia punya makna yang lebih dalam daripada itu. We cannot not communicate, maksudnya adalah, even when we do nothing, even when we lock ourselves down in a room, alone, even ketika kita diem sendirian di kamar, kita itu still communicating something, tetap mengkomunikasikan sesuatu. Kenapa? Kalau misalnya katakanlah kita diem doang, orang akan, orang awam akan menyangka bahwa, oh kita nggak berkomunikasi. Komunikasi, padahal sebetulnya kita tetap delivering a message there. Ketika kita diem, orang melihat kita, oh mungkin si Jehan lagi bete nih, oh mungkin si Deva lagi kecapean nih, oh mungkin dia lagi nyiapin buat audisi jenre besok nih. Jadi, even when we do nothing, we're still communicating something. Itulah makna dari we cannot not communicate. Komunikasi itu nggak harus selalu perkara ngomong-ngomong dan ngomong, karena kenapa? Karena ketika kita diem sekalipun, you are still communicating something. Oke? Nah, di sini saya ada gambar nyetir mobil, orang yang lagi drive a car, lagi driving a car. Ketika saya pertama kali belajar nyetir mobil, saya ke car driving course dong, ke tempat kursus nyetir mobil. Di sana saya diajarin sama instrukturnya yang mana setir, ya kan, how to turn right, belok kanan, how to turn left, belok kiri, how to reverse, mundur, gimana injek gas, gimana injek rem. All those basics. Public speaking itu bisa banget kita ibaratkan kayak belajar nyetir mobil. Kenapa? Karena dalam public speaking, kita butuh belajar basicnya dulu, and you need instructor. And that is why I am here. And I am here, I'm just gonna tell you guys the very basic, yang akan saya kasih ke teman-teman hari ini lebih ke dasar-dasarnya dulu nih. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ketemu sejam, satu setengah jam, ujuk-ujuk teman-teman langsung sejago Najwa Sihab, misalnya, atau sejago Tel, Santu Yahya. It's quite impossible unless you have a very strong basic. Jadi, kita ibaratkan belajar public speaking itu kayak belajar nyetir mobil. Di awal kita butuh instructor dulu untuk kasih tahu dasar-dasarnya. Baru setelah itu, you have to continue practicing. Kita harus lanjut latihan sendiri. Jadi, saya pengen, karena kita waktu ketemunya nggak banyak pada hari ini, nggak terlalu punya banyak kesempatan untuk latihan. Saya pengen setelah ini harus langsung dipraktikkan apa yang saya coba kasih tahu ya. Baik, di sini saya pengen tanya teman-teman, ada yang bisa kasih tahu nggak? Kira-kira secara definisi public speaking itu apa sih? Silahkan langsung turn on your mic. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yang laki-laki? Iya, Kak, saya, Kak. Oke, silahkan. Nama? Perkenalkan, teman-teman, saya Nur Hafif dari Kabupaten Renggalek. Menurut saya, public speaking adalah kemampuan kita berbicara, mengolah kata di depan umum, untuk menyampaikan sebuah informasi tertentu di depan umum. Gitu sih, Kak. Oke, good. Satu lagi yang perempuan. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Ayu. Ayu, atas nama Ayu. Oh, ya. Saya perkenalkan, saya Putri Ayu Salsabila dari Kabupaten Tuban. Jadi, yang saya pahami dari public speaking itu adalah bagaimana kita mampu berbicara di depan public, tapi dengan kata-kata yang teratur, terukur, dan terstruktur, gitu. Jadi, ada skill-skillnya tersendiri, gitu, Kak. Terima kasih. Oke, good. Very good. Jadi, teman-teman, hati-hati ya, karena di sini kan ada dua kata. Yang pertama, public. Yang kedua, speaking. Ketika kita cari literal meaning-nya, kata public itu artinya apa sih? Public. Orang banyak. Mass. Sedangkan kalau speaking itu artinya apa sih? Berbicara. Oh, berarti public speaking itu tinggal kita gabungin aja. Public speaking, ngomong atau berbicara di depan publik. Ngomong dan atau berbicara di depan orang banyak. Padahal sebetulnya, secara definisi, public speaking sedikit lebih kompleks daripada itu, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Ada definisi yang mengatakan bahwa public speaking is when you speak efficiently and effectively within a given time in public. Public speaking adalah ketika kita bicara secara efisien dan secara efektif. Kita lihat, ada dua terminologi yang seringkali orang salah menggunakan, yaitu efisien dan efektif. Mirip, tapi artinya beda. Efisien itu apa sih? Efficiently artinya dia berkaitan sama amount, sama jumlah, time, money. Oh, gue mau pakai uang 500 ribu ini secara efisien. Oh, gue mau sejam setengah kita ketemu berjalan secara efisien. Itu efisien sih. Kaitannya lebih sama angka, time, money. Sedangkan kalau efektif, effectively artinya apa yang ingin kita coba? Tercapai, tercapai dengan baik. Kalau kita kaitkan sama konteks public speaking, efficiently artinya kita itu ngomong dengan jumlah kata-kata yang pas. Tidak terlalu banyak pengulangan atau repetisi, gak ngalar ngidul kemana-mana. Itu berbicara secara efisien, teman-teman. Sedangkan kalau berbicara secara efektif, artinya the message that you are trying to deliver, pesan yang ingin kita coba sampaikan, itu tersampaikan dengan baik ke si audiens. Apa yang ingin kita coba buat audiens untuk mengerti, dimengerti dengan baik oleh si audiens. Jadi itu bedanya efisien dan efektif. Kemudian ada kalimat yang saya bold sedikit, yaitu within a given time in public. Publicnya dalam kurung bisa jadi hanya satu orang atau lebih. Selama ini kan teman-teman mungkin anggapannya, oh public, berarti ya at least we have three or four people in a room. And then you can call it public. Jadi kalau misalnya satu orang, masa disebut public sih? Gak mungkin dong. Padahal sebetulnya, public itu bisa jadi hanya satu orang, teman-teman. Satu orang, saya ngobrol berduaan, misalnya cuma dengan Ayu, itu udah bisa disebut public speaking. Tapi lantas pertanyaannya, kalau saya ngobrol berdua sama Ayu di Starbucks, apakah itu udah bisa disebut public speaking? Jawabannya enggak juga. Kenapa? Karena di sini nih, kunci dari penjelasan pada slide yang akan saya coba paparkan, pada slide ini. Ketika saya ngobrol sama Ayu di Starbucks, terus saya sapa, eh hai Ayu, apa kabar? Oh, gue baik. Baju lo lucu banget, beli mana sih? Oh, gue belinya di sini, sini, sini. Oh ya, harganya berapa? Harganya segini, segini, segini. Oh gitu. Eh, kemarin gue lihat nyokap lo deh kayaknya, dia apa kabar? Oh, nyokap gue sehat kok, lalalalalala. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan Ayu, seperti tadi, komunikasi yang terjadi itu sifatnya pingpong, teman-teman. Pingpong maksudnya gimana sih? Pingpong dalam artian, saya nanya, Ayu jawab. Saya nanya, Ayu jawab. Saya kasih pesan, Ayu respon. Saya kasih pesan, Ayu respon. Very pingpong. Bolak-balik, bolak-balik aja. Tapi kalau kita ganti konteksnya, contoh, saya bertindak sebagai employer nih, bos dari sebuah perusahaan. And then somebody walk into my room, katakanlah si Deva. Deva masuk ke ruangan saya. Deva mau melamar pekerjaan. So, we're doing a job interview, for example. Deva duduk depan saya, terus saya nanya. Deva, saya mau tanya dong. Where do you see yourself in five years to come? Di mana kamu melihat diri kamu lima tahun yang akan datang? Silahkan dijawab. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan seperti tadi, saya tuh secara tidak langsung memberikan dia semacam slot. Saya secara tidak langsung memberikan dia given time to answer. Kalau yang sifatnya pingpong, saya nanya, itu bisa langsung dijawab aja. Saya nanya, bisa langsung dijawab aja. Tapi kalau konteksnya berbeda, seperti misal job interview tadi, saya memberikan dia semacam slot. Silahkan dijawab. Slot ini juga berlaku sama seperti ketika kita diminta MC misalnya. Mari kita sambut. Jehan, itu juga slot namanya, itu juga given time. Mari kita sambut. Siapa lagi tadi? Haider misalnya. Untuk memberikan sambutan, untuk memberikan pidato. There's a given time. Given to you right there. Itulah kenapa, even ketika kita hanya berbicara dengan satu orang, itu tetap bisa disebut public speaking. Asal, ada given time yang diberikan di sana. Bukan sekadar ngobrol pingpong ya, teman-teman. Kenapa kuncinya pada given time, atau kuncinya pada slot tadi? Karena slot inilah yang kemudian membuat kita jadi merasa bahwa kita sangat amat diperhatikan. We know that your audience, whether it's only one person, or even more, they are paying attention to us. Nah, that's where the anxiety comes from. Dari situlah muncul rasa deg-degan kita. Karena ada slot yang dikasih tadi. Ada semacam waktu yang dikasih tadi, dan kita jadi ngerasa, Oh God, somebody is looking at me right now. Kalau sekadar ngobrol biasa, kita tuh nggak ngerasa bahwa ada atensi besar yang diberikan ke kita. Itulah kenapa, kalau kalian bayang-bayangin. Kenapa ya, gue kalau misalnya cuma diajak ngobrol sama bos di kantor, itu santai. Tapi kalau gue disuruh presentasi depan beliau di ruangan, walaupun cuma berdua, pasti jauh lebih deg-degan. Kenapa? Karena ada given time tadi, teman-teman. Given time membuat kita jadi harus berpikir, how to open, how to deliver the key messages, and how to close it. Openingnya itu, misal katakanlah pada konteks job interview. Ketika saya bertanya, yang ditanya, katakanlah tadi si Deva, dia paling tidak harus awali dengan bilang seperti ini. Baik Ibu Izati, terima kasih atas pertanyaannya. Itu udah opening loh. Sesimpel bilang, baik Ibu Izati, terima kasih atas pertanyaannya. Itu udah opening, tapi pada konteks job interview. Jadi opening itu, jangan bayangan kalian hanya sekadar selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua, assalamualaikum. No, not really. Pada konteks tertentu, misalnya job interview, orang nanya, Jehan, saya ingin tahu, tolong jelaskan latar belakang pendidikan kamu. Silahkan dijawab. Ada given time, yang dikasih. Jehan harus mikir bukanya gimana. Nggak mungkin dong, Jehan ujuk-ujuk, saya lulusan SMA ini. Terima kasih. No, you can't do that. You have to start it with a proper opening. Proper opening itu bukan juga harus, again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, not really. But at least you say, paling tidak kamu bilang, baik Ibu Izati, terima kasih atas pertanyaannya. Nama saya Jehan. Kebetulan saya sekarang sedang mengenyam studi di Universitas Lalalalala, jurusan Lalalalala. Dalam dua tahun ke depan, saya harap saya sudah memperoleh master's degree di jurusan yang juga linier, yaitu Lalalalala, misalnya. Kurang lebih seperti itu. Ketika Jehan bilang, kurang lebih seperti itu, itu juga sudah closing. It's part of the closing. Kalau konteksnya pidato, atau konteksnya presentasi, kita kan mikirnya closing, terima kasih, wabila itafik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada konteks job interview, yang kita sama-samain persepsi ya, samakan persepsi bahwa job interview ini juga public speaking, closingnya nggak mungkin dong, hanya satu pertanyaan dijawab ujuk-ujuk langsung, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, no. You have to close it with at least by saying, kurang lebih seperti itu, Ibu. Baru setelah itu, si employer kasih pertanyaan lagi. Gitu ya. Sampai di sini, ada yang pengen bertanya dulu nggak teman-teman? Karena ini akarnya sekali dari public speaking, supaya teman-teman paham dulu. Public speaking itu sebetulnya apa sih? Ada yang mau nanya? Mi. Hai, saya Devita Riana. Amat? Nadila. Nah, Dila. Oke, Devita Riana, silakan. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Oke, ini yang saya ingin tanyakan, kan tadi dijelaskan, dalam public speaking ada memberikan waktu. Nah, apakah dalam, kalau misalnya dalam konteks berdiskusi, itu kan juga ada timbal baliknya. Public speaking juga ada timbal baliknya. Nah, yang membedakan public speaking ini dengan berdiskusi sendiri, itu apa, Kak? Sama-sama ada waktu, dan sama-sama menimbulkan timbal balik. Gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, good. This is a very good question. Jadi, sebetulnya, kalau boleh saya rubah sedikit pertanyaannya, lebih ke gimana membedakan antara public speaking, dengan ping pong communication. Oke? Kalau ping pong communication, biasanya, sah-sah saja untuk pakai close-ended question. Close-ended question itu gimana sih? Contoh, Eh, lo apa kabar? Gue baik, gitu. Misalnya. Atau, Lo suka nggak baju gue? Oh iya, gue suka. Eh, lo kemarin ada di Kemang nggak sih? Oh enggak, gue nggak di Kemang. Itu close-ended question. Walaupun mungkin selama ini, bayangan kalian close-ended question itu jawabannya yes or no aja. Tapi dalam conversation, bisa jadi dia bentuknya seperti itu. Kalau open-ended question, seperti misalnya kamu berdiskusi, misalnya kamu dapat pertanyaan, bagaimana keadaan perekonomian global pasca pandemik? Silahkan dijawab. Itu open-ended question sekali. Kenapa? Karena jawabannya pasti a bit of an explanation. Ada penjelasan. Itu sudah pasti public speaking. Gitu. Jadi walaupun dia hanya berupa diskusi, yang mungkin semua orang kebagian kesempatan nih untuk ngomong, tapi kalau pertanyaan-pertanyaannya udah open-ended question, open-ended question itu yang bisa dijelaskan pakai paragraf, gitu ya, pakai argumen, itu udah pasti public speaking. Kalau misalnya pertanyaannya close-ended, close-ended itu cuma kayak, lo jomblo nggak sih sekarang? Oh enggak, gue nggak jomblo. Gue udah-udah-udah cowok. Oh iya, cowok lah anak mana? Cowok gue anak sini, Lela. Itu masih close-ended, teman-teman. Karena pertanyaannya ringkas, jawabannya juga ringkas. There's no need to give your, apa namanya, your friend or the other communicate, communicate a paragraph to answer such question. Tadi yang nanya siapa? Devina ya? Saya, Kak. Devita. Oh iya, terjawab nggak? Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Oke, karena waktu itu nggak banyak, jadi saya agak skip sedikit ya. Ya, dalam public speaking ada tiga, there is this three universal law of public speaking. Yang pertama prepare, kedua practice, dan ketiga present. Saya mulai dari prepare. Prepare ini artinya apa sih, literal meaningnya kan mempersiapkan, gitu, persiapan. Biasanya kita kalau mempersiapkan untuk pidato atau presentasi, orang-orang sering banget nanya ke saya, Kak, gimana sih caranya supaya kita ngomongnya lancar, tidak tersendat-sendat, nggak lupa gitu ya. Buat saya, apalagi kalau kita masih muda, kita belum terlalu punya banyak jam terbang, the only way to answer that question, the best way to answer that question, is by saying, make a script, buat script, and then just memorize the whole thing. Buat script, terus diapalin. Itu aja kuncinya. Kenapa teman-teman? Karena banyak orang yang mikir kayak gini, oh yaudah sih, gue buat aja poin-poinnya, nanti tampil juga tinggal improve. Oh yaudah sih, gue juga kan udah tahu mau ngomong apa, nanti pas tampil yaudah jelasin. Banyak orang yang terjebak dengan mindset seperti tadi, karena berpikir bahwa segala sesuatunya itu bisa improve, segala sesuatunya ya, let it be, let it flow, let it happen. Dan padahal sebetulnya kalau kita mau jago, di usia-usia muda ini, usia-usia dengan kemampuan atau daya ingat yang masih strong ini, biasakan untuk bikin script lalu menghapal. Kenapa teman-teman? Karena saya ingat banget dulu waktu kuliah, kalau misalnya dapat giliran presentasi, dari Haming 7 itu saya udah bikin script, niat-seniat itu bikin script, terus saya hafalin tok-tok-tok, jadi 100% benar-benar dibikin dan dihafalin. Memang awalnya melelahkan teman-teman, karena tiap presentasi masa sih harus bikin script gitu. Tapi percaya deh, 4-5 kali kamu terapkan itu, setelahnya otak kamu itu jadi terbiasa bermain dengan kata-kata. And then eventually you can do it spontaneously. Jadi nggak apa-apa work hard at the very beginning, tapi nanti semuanya akan terbayar. Kenapa? Karena otak kita tuh udah biasa memorize that many words, mengapalkan kata-kata yang sebanyak itu, sampai akhirnya to the point where you are so used to hundreds, thousands of words. Jadi mulai sekarang, kalau memang kita pengen tampilnya oke banget nih, nggak ada momen lupa, nggak ada momen blank ya, cobalah untuk tentukan poin-poin yang pengen kita sampaikan itu apa. Contoh, misal ada poin A, poin B, poin C. Kemudian teman-teman pasti familiar dong sama Google Translate app, aplikasi terjemahan Google. Kalau kalian lihat di sana itu ada tombol microphone yang kalau dipencet, suara kita terekam dan nanti kata-kata yang kita ucapkan ke input. Ya kan? Jadi misal kalau kita pencet, kita bilang halo. Nanti ke input tulisan halo di Google Translate. Baru dia nge-translate kan. Jadi saya pengen kasih tahu gini, cara membuat skrip yang mudah. Ketika kalian udah punya tiga poin utama yang pengen disampaikan, nggak usah ngetik, nggak usah nulis, langsung aja jelasin tiga poin tersebut sambil hidupkan microphone Google Translate app tadi. Jadi ketika kalian lagi menjelaskan, ya dengan bahasa kalian, itu kata-katanya semua ke input kan. ke Google Translate app. Hasilnya apa? Terproduksilah satu skrip utuh, hasil dari penjelasan kita. Satu, kita nggak perlu ngetik lagi. Dan yang kedua, setelah kita rapihin, kita akan lebih mudah menghafal skrip tersebut. Kenapa? Karena skrip tersebut bukan hasil produksi ketikan kalian, tapi hasil produksi kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Kalian itu bukan lagi menghafal your written language, bukan lagi ngapalin bahasa tulisan, tapi kalian sudah menghafal bahasa oral kalian sendiri. And it's going to be a lot easier compared to, dibandingkan kalau teman-teman memorizing your written language. Jadi mulai sekarang, kalau kalian mau bikin skrip, minta bantuan Google Translate app tadi, supaya skrip yang terproduksi adalah skrip hasil bahasa oral kita, bukan bahasa ketikan kita. Saya kasih contoh ya. Bahasa ketikan itu gimana sih? Contoh begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Kita ucapkan atas kehadirat Tuhan yang maha esah, karena atas berkat rahmat dan rido-nya jualah, itu sangat-sangat tertulis. Bahasa tertulis banget. Akhirnya dia akan terdengar lebih kaku ketika kalian hafalin. Tapi kalau bahasa lisan, dia akan berubah jadi seperti ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Tuhan yang maha esah, karena hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul, dalam acara yang saya pikir menarik ya, dan teman-teman pun pasti sepakat sekali, apalagi kalau bukan pelatihan public speaking bersama Tutur Indonesia. Nah, hari ini saya ditemani oleh Nah, si, nih. Itu adalah bentuk kata-kata yang nggak akan keluar kalau kalian ngetik. Nah, si, nih, ya. Kalau kalian maksain mau ngetik, bisa sih. Apa kabar nih semuanya? Tapi hasilnya itu akan lebih kaku. Cuma kalau kalian omongin langsung, penempatan, nih, si, ya, nah. Itu akan jadi lebih pas. Akhirnya lebih mudah dihafal, dan hasil akhirnya pun akan lebih enak untuk didengar. Seperti itu ya. Itu untuk preparation. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung aplikasikan cara pembuatan skrip seperti ini. Kemudian yang kedua, practice. Di tahap practice atau latihan, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, tadi kan skrip udah jadi, nih. Jangan lupa rapihin, serapih-rapihnya. Setelah itu, baca, full aja, sambil rekam. Rekamannya, dengerin. Whatever it is that you're doing, whatever you are. Jadi, dimanapun kalian berada, mau mungkin lagi mandi, lagi nyetir, lagi masak, dengerin terus rekaman suara kalian yang sedang membaca skrip tadi. Supaya apa? So that your brain will use to it. Supaya otak kita tuh makin familiar dengan kata-kata tadi. So, biasakan untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, latihan pakai video camera. Sorry, video recording. Jadi, kalau kita cuma latihan suara doang, kita nggak bisa tahu non-verbal communication kita gimana sih. kalau misalnya kita rekam pakai video, kita jadi sadar, oh, ternyata mata gue kedut-kedut ya. Ternyata bahu gue asimetris ya. Oh, ternyata gue, gue mangap banget gitu ya. Gue tersenyumnya berlebihan. Oh, ternyata gue ngedip-ngedip terus. Atau, oh, lubang hidung gue nggak nyantai nih. Oh, ternyata gerakan tangan gue berlebihan nih. Atau, oh, ternyata gue kurang tegak nih. Kurang tegak gitu kan. Nah, you won't notice all these things. Kita tuh nggak akan menyadari hal-hal ini, hal-hal yang berkaitan sama gestures atau non-verbal communication ini kalau kita nggak rekam. Kita bisa aja sih minta tolong teman, misalnya, or just your significant others. minta pendapat mereka kira-kira tampilan gue gimana nih pas latihan kan. Cuma, menurut saya, there's no better evaluator than yourself. Nggak ada orang yang bisa evaluasi diri kita sebaik kalau kita yang mengevaluasi. Karena kita yang tahu how do we want people to perceive us. Itu kita yang tahu. Kita mau dilihat gimana tuh kita yang tahu. Kalau orang-orang kan kadang-kadang mereka nggak sampai hati untuk mengutarakan opini-nya ke kita. Jadi, jangan lupa rekam suara pakai voice note. Dengerin kemanapun kalian. Mungkin lagi makan, lagi mandi, lagi nyetir. Supaya makin hapal. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk rekam pakai video. Setelah itu, baru kita masuk ke tahap present. Present itu artinya apa sih? Tampil. Jadi, ini kan seperti tahapan ya. latihan dulu, eh sorry, persiapan dulu, latihan dulu, baru boleh tampil. Jangan ujuk-ujuk langsung tampil. Maksudnya gimana? Kadang-kadang gini, teman-teman. Kita dihadapkan sama keadaan di mana mau nggak mau, kita harus tampil nih. Misalnya, nomor 24. Nggak ada namanya ya. I can't see your name. PIN nomor 24 namanya siapa? Boleh tahu? Aku, Kak. Fira ya? Iya. Oke. Nah, misalnya Fira nih, tiba-tiba diminta oleh panitia untuk memberi sambutan. Karena yang seharusnya mewakili angkatan kalian untuk kasih sambutan nggak masuk atau sakit. Seniornya bilang, eh, Fira, saya mau kamu dong yang kasih sambutan. Ini Fira posisinya nggak nyiapin apa-apa, nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba ditunjuk. gitu loh. Fira kan jadi having some kind of panic attack, gitu kan. Jadi kayak, oh, God, what am I supposed to say on stage, gitu. Gue harus ngomong apa di panggung. Gini, Fira, ketika hal ini terjadi, kamu harus pastiin dulu. Gue, siap nggak ya, kalau ada bagian diri kamu yang yakin bahwa, oke, I am ready. I think I know what I'm gonna have to say. Let's give it a go. Maju aja, gitu. Tapi kalau kamu yakin dalam hatimu bahwa tanpa persiapan, tanpa tahu apa yang mau disampaikan, you will just gonna end up humiliating yourself. Oke, kayaknya kalau gue naik panggung itu, gue ujung-ujungnya bakal malu-maluin diri aja deh. Kalau kamu yakin bahwa ujung-ujungnya bakal malu-maluin, you have to learn how to say no. Kita harus belajar untuk nolak, teman-teman. Even yang minta itu mungkin senior atau mungkin orang-orang berpengar, whoever that is, when you know that you're just gonna end up humiliating yourself, then you have to learn how to say no, I can't do that. Tapi ingat, teman-teman, kita nggak boleh stop dengan bilang, aduh, sorry, saya nggak bisa, kak. Saya belum nyapin, kak. Nah, you can't stop right there. Nggak boleh berhenti di sana. You have to come up with great excuses. alasannya itu harus nendang. Contoh, misalnya ketika tadi si Vira diminta oleh seniornya untuk maju mewakili angkatan, sambutan, katakanlah, Vira bisa bilang seperti ini, waduh, kak, mohon maaf, kebetulan saya belum mempersiapkan skrip untuk sambutan, karena saya juga nggak tahu bahwa si Joko, misalnya, si Joko nggak hadir hari ini. Ya, terus gimana dong, kata seniornya. Tira bisa bilang, mungkin kita kasih kesempatan ke Deva aja kali ya. Saya lihat beberapa hari yang lalu, waktu lagi latihan public speaking, dia bagus sekali loh, kak. Mungkin kita kasih kesempatan ke dia aja kali, kak ya. Saya bantu cari Deva ya, kak. Gitu. So, kita langsung come up with solution. Jadi, jangan berhenti dengan bilang, aduh, kak, sorry, kak, aku kayaknya nggak bisa deh, kak. No, you can't stop right there. Kenapa? If you stop right there, si senior akan langsung mikir bahwa, oh, segini doang nih, Vira. Cuma sambutan aja, dia nggak mau. Tapi, kalau Vira mengatakan come up with break excuses, misalnya, waduh, kak, mohon maaf, kebetulan saya belum mempersiapkan materi, takutnya. Karena saya lihat, ini kan tamu-tamu lumayan orang penting ya, kak. Banyak sekali pemangku kepentingan. Terus saya lihat juga orang BKKBN, lengkap sekali dari pihak direksi, takutnya saya malah malu-maluin jendre, gitu. Kalau memang kakak berkenan, saya izin cari deva deh, kak ya. Saya lihat dia kemampuan public speaking-nya bagus sekali. Jadi, mungkin dia akan lebih bisa untuk spontan naik ke panggung. Saya bantu ya, kak. Jadi, jangan stop dengan hanya bilang, kak, aku nggak bisa. kamu harus come up with excuses dulu. Apa nih excuses-nya? Oh, oke. Dia belum nyiapin, tapi kemudian apa lagi? Oh, dia takut nanti akan mempermalukan lembaga, gitu kan. Oh, dia melihat banyak tamu-tamu yang top-notch, yang D-VIP, akhirnya karena dia memikirkan reputasi genre yang jangan sampai tersederai, dia mohon maaf, tapi tetap ada solusinya apa, gitu. Oke, so, when you know that you're not ready, kalau kita tahu bahwa kita nggak siap, belajaran untuk bilang tidak, teman-teman. Kenapa? Karena saya mau bilang gini, public speaking itu is like an investment. Public speaking itu ibarat sebuah investasi, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tampil di depan orang banyak, you never know, berapa orang di audiens itu yang mungkin nanti akan jadi calon bos kita, atau mungkin yang akan jadi calon mertua kita, atau mungkin yang akan jadi jodoh kita, we never know. So, it's like an investment. And with that being said, maka dari itu, pastikan bahwa ketika kita maju, naik ke atas panggung dan berbicara, you are giving the best version of yourself. kita itu kasih versi terbaik dari diri kita. Makanya saya paling mau wanti-wanti, apalagi teman-teman pageant, teman-teman tourism ambassador, untuk jangan sampai jadi banci tampil. Banci tampil itu apa sih? Dikit-dikit naik panggung, dikit-dikit naik panggung, apa-apa. Ya udah deh, yang penting nongol, yang penting bisa dikenal orang. ketika kita mendapatkan panggung, ketika kita maju tampil untuk berbicara, pastikan bahwa you are giving the best version of yourself. Karena hati-hati, it's like an investment. You never know how many people will record you, yang akan terekam kamu, terus diunggah ke social media, and once it's up there, it's out there. Ketika itu udah di internet, ya udah forever, it's forever gonna be out there, and you never know if people gonna use it, you know, against you in the future, kalau nanti justru digunakan untuk hal yang kurang baik. Oke, jadi ada tiga hal tadi ya, prepare, practice, and then baru present. Satu hal lagi untuk present, jangan lupa, kan kalian pasti punya nih teman-teman dekat, ya kan, teman-teman yang akrab, sesama jendre. Kalau misalnya lagi focus group discussion, atau mungkin lagi latihan public speaking, atau mungkin lagi presentasi, whatever that is, pokoknya kalau kalian lagi menerapkan public speaking, minta temannya untuk rekam. Minta temannya untuk rekam, atau kalau kalian nggak boleh pegang handphone nih saat pelatihan secara langsung, mungkin kalian bisa suggest kakak-kakak panitianya untuk tolong direkam satu per satu. Kenapa? Karena pressure ketika kita latihan di kamar sendiri sama ketika kita punya real audience, it's different. Ketika di kamar, oh, udah ganteng, pede, ngomongnya lancar, eh, ketika ditaruh audiens yang asli, yang beneran, langsung jadi jiper, bawaannya jadi berbeda, gitu. You'll never notice all these things, kita nggak akan sadar mengenai hal-hal ini kalau nggak direkam. jadi selalu mintalah teman kita atau siapapun ya, orang-orang di dekat kita ketika lagi ngomong, event itu cuma sebentar, cuma 10 detik, 30 detik, minta mereka untuk rekam. Supaya apa? Supaya kita bisa evaluate lagi, oh, ternyata gue kalau lagi gugup, jelek banget ya. Ternyata gue kalau lagi gugup, ini matanya ngedip-ngedip banget ya. You won't notice all these things kalau nggak direkam. Oke? So, rekam-rekam dan rekam. Baik. Kemudian, kita punya waktu berapa lama lagi ya? Saya akan coba buat ini seringkas mungkin. saya akan masuk ke variasi suara dulu ya. Jadi, variasi suara itu sebetulnya ada banyak. Cuma karena kita sekarang via online dan tidak ada bantuan microphone, saya skip yang bagian sini, saya masuk ke sini. Variasi suara dalam hal tempo, itu ada yang namanya speeding up, normal, slowing down, dan pause. Speeding up itu gimana sih? Speeding up itu adalah ketika kita ngomongnya cepat. Nah, saat saya menjelaskan dengan tempo yang seperti sekarang saya lakukan, saat saya menjelaskan dengan tempo yang seperti saya lakukan sekarang, artinya saya lagi speeding up. Kalau saya menjelaskannya dengan tempo yang saya lakukan sekarang, ini berarti saya lagi normal. Nah, kalau saya menjelaskannya dengan tempo yang seperti ini, artinya saya lagi menjelaskan dengan tempo slowing down. Oke? So, speeding up adalah ketika saya menjelaskan dengan tempo yang seperti ini. Normal, kalau saya menjelaskan dengan tempo seperti ini. Dan slowing down adalah ketika saya menjelaskan dengan tempo seperti ini. Yang terakhir itu pause. Pause is the most precious thing in speech. Kenapa? Kenapa jeda ini justru paling penting dalam public speaking? Ada nggak yang bisa bantu saya jawab? Silahkan hidupin aja mikrofonnya. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya bisa, Kak. Izin menjawab, Kak. Saya, Kak. Yang lagi-lagi. Iya, Kak. Saya, Kak. Izin menjawab, Kak. Kak. Izin menjawab, Kak. Saya, Kak. Halo? Sorry. Bentar, bentar. Saya nggak melihat. Nomor lima. Nomornya diangkat ya, teman-teman. Biar saya bisa langsung sebut nomor. Oke, Kak. Terima kasih. Saya Nur Hafif dari Kabupaten Tergalek. Pentingnya pause saat berbicara itu salah satunya adalah menarik perhatian audiens, Kak. Karena ketika kita berhenti berbicara, otomatis arah pandangan audiens itu ke kita lagi, gitu loh, Kak. Itu sih. Izin menambahkan, Kak. Saya bisa menjelaskan, Kak. Nomor 36, ya. Jadi, menurut saya, pause ini sangat penting karena sebelum pause itu kita akan melakukan sebuah penekanan atau juga kita akan menekankan sesuatu yang akan kita sampaikan. Dan pause ini lebih memperjelas pembicaraan sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Jadi, audiens itu nggak bingung. Dengan mendengarkannya itu nggak bingung. Dan pause ini juga memberi jeda untuk para audiens ini mencerna pembicaraan yang kita berikan sebelumnya. Oke. Satu lagi. Saya mau nambah. Izin, Kak, menanya, Kak. Saya, Kak, menanya, Kak. Saya, Kak. Sorry. Nomor 4 tadi. Oke. Thank you, Kak, for your time. Jadi, sebenarnya fungsi pause ketika kita berbicara itu ketika kita speech biar memahamkan audiens kita. Soalnya ketika kita bicara dengan nada yang speeding up terlalu cepat, they cannot reach what we want to say. Jadi, mereka bakal menerima apa sih yang akan kita sampaikan. Mereka nggak dapat emosinya. Mereka juga nggak dapat pesan yang kita bawa. I think that's enough. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kurang lebih teman-teman sudah cukup sudah cukup paham sepertinya mengenai pause ini. Mengenai pentingnya penggunaan pause. Jadi, betul tadi pause itu bantu sekali bagi kita untuk mendapatkan atensi audiens. Kenapa? Karena pause it's an unfamiliar thing to do. Pause itu sebetulnya sesuatu yang unfamiliar, teman-teman. Contoh, misalnya kalau kita lagi ikut seminar nih. Terus, oh, pembicara di depan cuap, 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 cuap. Kita jadi bosan. Eh, udah-udah, gue cek HP aja. Nah, pas kita lagi di main HP, tiba-tiba bicara diem nih. Ketika dia diem, kita jadi kayak, oke, what is going on? Kenapa diem ya? Kenapa diem ya? Because it's unfamiliar. In that context, silence is unfamiliar for the audience. Itulah kenapa justru momen diem ini sangat-sangat menarik perhatian. Selain mungkin kita jadi ada kesempatan untuk istirahat sedikit, mau garuk-garuk, mau nelan ruda, whatever that is, apart from all those things, poses help us to draw even more attention from the audience. Jadi betul sekali mengenai pentingnya pos untuk dapetin atensi audiens. Selain itu, banyak orang yang nanya ke saya gini, Kak, aku tuh tipe orang yang suka keluar suara-suara, misalnya, itu gimana yang ngilangin ya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Itu sebetulnya bagian dari filler words. Filler words. Filler words itu apa sih? Kalau kita dengar, oh, hidungku di filler nih, bibirku di filler nih. Artinya kan kita memberikan suntikan gitu ya. kita kasih, kita mengisi kosongan dari bagian-bagian tubuh kita. Misalnya, kalau hidung kita di filler, oh, jadi lebih mancung. Oh, kalau bibirnya di filler, bibirnya jadi lebih tebal gitu. Filler words itu juga artinya suntikan tambahan. Yang sebetulnya, kalau nggak dipakai juga nggak masalah gitu loh. Kalau kita nggak pakai filler words, itu pun tidak akan mempengaruhi arti dari apa namanya, dari kalimat kita. Oke, sorry. I'm having a hard time. Contoh misalnya gini, ketika nomor 17, nama kamu siapa? Andi, Kak. Oke. Ketika Andi, misalnya mau bicara tentang nomor 34, nama kamu siapa? Nomor 34? Oke, nomor 2 deh. Nomor 2, nama kamu siapa? Tatak. Tatan? Tatak. Tatak. Ketika Andi mau ngomong tentang Tatan. Ketika Andi mau ngomong tentang Tatan. Menurut saya, Tatan ini sepertinya tipikal orang yang apa ya, kayaknya dia baik. Terus, kalau dia lihat-lihat, dia kayaknya juga pintar. Dan kemarin saya lihat pas makan siang tuh makannya lahat banget. Jadi kayaknya dia doaian makan deh. Contoh, ada banyak sekali filler words yang digunakan disana, ee, 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 gitu ya. Kalau misalnya kita pikir-pikir, filler words itu kan gak memakan waktu yang lama-lama banget. Paling ya satu second aja gak nyampe. Kita kalau ngomong ee itu, gak akan lebih dari satu second deh. Gak mungkin kita ngomongnya, menurut saya Tatan ini orangnya ee, gak sepanjang itu kan. Ini pasti very short, very quick and short. So short that even if you change it with silence, it won't do a thing. Gak akan ngerubah apa-apa. Contoh. Menurut saya, Tatan ini orang yang baik, terus kelihatannya dia pinter, dan terakhir saya lihat dia pas makan siang tuh kayaknya lahat banget. Jadi, sepertinya dia suka makan. Gimana kalau kita ganti ee-nya tadi dengan diam? Atau dengan pause? Menurut saya, Tatan ini kelihatannya orang yang baik, kemudian sepertinya dia cerdas, dan terakhir kemarin saya lihat pada saat lagi makan itu lahap sekali, jadi sepertinya dia suka makan. Gak kerasaan, gak ada perbedaan yang signifikan. Ketika e-nya tadi kita delete, kita delete, dan kita ganti dengan diam. Jadi, mulai sekarang, kalau teman-teman ngerasa, aduh, gue kok filler words-nya banyak banget ya, e-h-h-nya kok berhamburan di mana-mana ya, bikin berantakan kalimat-kalimat yang dipakai, cobalah untuk tahan diri dan ganti aja dengan diam. Karena dengan mengganti filler words tadi, pakai diam, itu akan membuat kalimat kita jadi terdengar rapih. Sampai di sini ada pertanyaan dulu gak? Boleh, Kak. Nomor 24, silahkan. Nomor 24, silahkan. gak kedengeran, no. Suaranya nomor 24. Bentar, bentar, Kak. Sudah kedengeran? Udah, udah. Udah. Terima kasih, Kak, waktunya. Biasanya kan, kalau kita sedang public speaking, itu kayak menggunakan gesture tangan, entah itu kayak smiling voice, dan mata gitu loh, Kak, yang berlebihan. Dan gimana sih kayak sewajarnya seorang public speaker itu menggunakan komunikasi non-verbalnya ini biar kelihatan gak terlalu berlebihan gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih nomor 24. Tadi atas nama siapa? Fira Nadia, Kak. Oke, Fira Nadia ya. Fira, kebetulan itu nanti akan kita bahas. Jadi, saya jawabnya sekalian aja ya. Iya, baik, Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nanya sampai di sini? Hai, Kak. Mau bertanya, Kak? Silahkan, Kak. Nomor 17. Silahkan nomor 17. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Kusma Wardana dari Kabupaten Situ Bondo. Di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan filler words, Kak. Jadi, tadi sempat dikatakan bahwa filler words itu alangkah baiknya kita minimalisir seperti itu, Kak. Dengan cara post. Apakah di dalam ilmu public speaking filler words itu sebenarnya dibutuhkan atau memang mengganggu pembicaraan kita, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas nama Andi ya. Iya, Kak. Benar. Oke. Jadi, gini Andi, filler words itu sebetulnya hal yang sangat-sangat natural. Very natural. Saya aja sampai sekarang kadang-kadang masih menggunakan filler words. Maksudnya, masih nggak sengaja menggunakan filler words. Filler words akan jadi mengganggu ketika penggunaannya terlalu banyak. Filler words akan jadi mengganggu ketika penggunaannya berlebihan. Saya hari ini ingin bicara tentang gimana caranya supaya kita itu belum habis dua kata dia udah keluar lagi. Belum habis tiga kata E-nya keluar lagi. Belum habis tiga kata yang selanjutnya keluar lagi. Nah, itu adalah momen di mana kita harus udah mulai mikir gimana menguranginya. Nah, tapi kalau full paragraph isi satu paragrafnya misal ada 15 kalimat terus kita nggak sengaja nyebutin E. I think it's fine because it's natural. Tapi kalau udah dua kata tiga kata empat kata per dua per tiga atau per empat kata dikit-dikit pakai filler words nah, itu yang harus dipangkas. Cuma kalau dalam satu jam kita ngomong misalnya hanya keluar delapan filler words itu masih normal menurut saya. Jadi it's something natural it's very much acceptable as long as you're not doing it too much. Ya, karena natural kita kalau lagi berpikir ya, kalau kita lagi nggak berbicara secara scripted it's very natural mengeluarkan filler words tadi tetapi kalau memang pengen terdengar rapih again all you have to do is try to 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 hold yourself gitu cobalah untuk tahan diri kita dan ganti aja dengan diam gitu ya. Andi gimana Andi terjawab? Sudah terjawab Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu. sebentar ya. di sini saya ada satu paragraf saya pengen atas nama Hasna atas nama Hasna oke oke halo Hasna boleh lupa dinyalai halo Hasna ya oke Hasna apa kabar? Alhamdulillah baik Baik ya Hasna kemudian bersiap-siap popi ya setelah ini Hasna popi Novita Sari nah sekarang saya ke Hasna dulu Hasna di sini saya punya satu paragraf ya yang warnanya jingga yang warnanya orange itu kita pakai tempo itu kita pakai tempo normal ya oke yang warnanya hijau itu kita pakai tempo speeding up cepat sedangkan yang warnanya merah itu kita pakai tempo slowing down saya kasih contoh halo selamat siang semuanya saya Hasna senang sekali bisa berada di sini normal untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan speeding up bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien slowing down oke saya ulangi ya warna jingga itu normal warna hijau cepat warna merah lambat oke halo selamat siang semuanya saya Hasna senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien silahkan Hasna dari halo sampai efisien ini kan dari yang warna kuning ke warna hijau ini kan ada pergantian kecepatan kecepatannya kan ini kalau apkasi sudah sedikit bolehkah boleh ya gimana antara pergantian kecepatan membacanya ini kalau semua maaf pasti sedikit gimana boleh kan oh oke pertanyaannya bagus sekali jadi gini Hasna justru supaya pergantiannya nggak begitu terasa dari kata sini keuntuk dari kata bukan ke bagaimana dia harus jahit jahit itu maksudnya gimana sih jahit itu artinya nggak terlalu banyak jeda contoh senang sekali bisa berada di sini jeda untuk memaparkan nah itu jangan karena terlalu terasa lantas gimana saya Hasna senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi jahit bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik apalagi kalau bukan bagaimana jadi jangan apalagi kalau bukan bagaimana cara justru jangan terlalu ada jeda yang kelamaan harus jahit oke paham Hasna halo kak halo iya gimana Hasna paham soalnya laptopnya tiba-tiba mati ini layarnya kenapa ya oh kelihatan kelihatan kamunya kelihatan tapi aku nggak bisa baca tulisannya ini gimana mau apa oke oke kita kasih kesempatan ke Aulia dulu deh ya Hasna mau benerin dulu ya Aulia Rahidah iya kak Aulia Rahidah do you know what to do kamu udah tertutupin harus ngapain sudah tahu kak sudah paham oke silahkan dari halo sampai efisien halo selamat siang semuanya saya Aulia Rahidah senang sekali bisa berada di sini untuk melaparkan material yang saya pikir menarik teman-teman pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke nah untuk yang jingga sama ijo itu temponya masih kurang beda Aulia ya kak tadi masih ngerasa ke bawah gitu sih ke yang ijo iya jadi yang ijo harus lebih dicepetin lagi halo selamat siang semuanya saya Aulia senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan material saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi ketika masuk di merah pelanin sebisa kamu bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien gitu nah saya kasih kunci juga ke teman-teman yang lain ketika masuk ke kalimat yang warna merah jangan sampai intonasi kata-perkatanya itu sama jadi jangan sampai terdengar seperti ini bagaimana cara menjadi public speaker nah itu kan dia sama kita buat kata-perkatanya itu beda bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien gitu kan beda-beda perkatanya oke bisa ya Aulia ya kita coba lagi yuk dari halo one two go halo selamat siang semuanya saya Aulia senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke sekali lagi Aulia halo selamat siang semuanya saya Aulia senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke terima kasih Aulia kita kasih tepuk tangan dulu untuk Aulia sekarang atas nama Poppy tadi Poppy Novitasari nomor 12 iya kak oke silahkan Poppy dari halo sampai efisien iya kak halo selamat siang semuanya saya Poppy Novitasari senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke terima kasih Poppy sudah cukup baik ya tepuk tangan dulu untuk Poppy sekarang saya mau yang cowok-cowok nih atas nama Kristino Kristino Alec nomor 33 Kristino bisa silahkan halo sampai efisien oke terima kasih halo selamat siang semuanya saya Kristino semoga maaf kak bisa diulang bisa silahkan oke halo selamat siang semuanya saya Kristino senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke terima kasih Kristino selanjutnya saya mau Hisham Hibatur Hisham silahkan Hisham halo selamat siang semuanya saya Hisham boleh diperbesar suaranya Hisham halo selamat siang semuanya saya oleh Rasidara senang sekali bisa berada di sini halo selamat siang semuanya saya Hisham Hibatur Rahman senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke jadi ingat ya teman-teman ya ketika kalian ada di transisi antara jingga dan hijau hijau dan merah itu katanya harus dijahit halo selamat siang semuanya saya Muhammad Saifuddin senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke saya mau Muhammad Saifuddin silahkan Saifuddin boleh kita tambahin powernya Saifuddin halo selamat siang semuanya saya Saifuddin senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien yuk dikasih power lagi Saifuddin halo selamat siang semuanya saya Saifuddin senang sekali bisa berada di sini untuk memaparkan materi yang saya pikir menarik teman-teman pun pasti sepakat apalagi kalau bukan bagaimana cara menjadi public speaker yang efektif dan efisien oke terima kasih Saifuddin nanti latihan lagi ya tepuk tangan semuanya untuk teman-teman yang sudah mencoba mohon maaf belum semua bisa saya kasih kesempatan ya nah ini saya ada satu video saya mohon sekali bagi teman-teman untuk perhatikan video ini mungkin ada ada yang udah pernah nonton mungkin ada yang belum tapi kita sama-sama simak setelah itu akan kita komentari bersama oke Rock and I were raised with so many of the same values like you work hard for what you want in life that your word is your bond that you do what you say you're gonna do and keep your promise that you treat people with dignity and respect even if you don't know them and even if you don't agree with them that you treat people with respect they thought and showed me values and morals in their daily life that is a lesson that I continue to pass along to our son and we need to pass those lessons on to the many generations to follow and Barack and I set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them because 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 we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them so many of the same values pernah nonton video ini belum belum suaranya boleh diperbesar indah saya gak kedengeran belum pernah kak oke belum pernah ya sekarang kita sama-sama lihat tadi di video ada Michelle Obama dan Melania Trump dua-duanya Flotus First Lady of the United States of America cuma beda periode aja kalau menurut siapa tadi namanya sorry Rinda kak kalau menurut Rinda kamu prefer yang mana kamu lebih suka dengar yang mana dengar dan lihat yang mana dari Michelle Obama kenapa tuh karena dia itu ngomongnya itu ada jedanya kak oke kemudian apa lagi terus ketika dia ngomong terus audiens sedang ngomong juga itu dia berhenti dulu terus menunggu audiensnya diam baru dia melanjutkan berbicaranya oke jadi kamu suka dengan penggunaan jeda dia yang pas ya ya baik nah sekarang saya mau tanya ke Ariel Ariel Cip tadi Ariel menurut kamu mana yang lebih unggul antara Michelle dan Melania dan apa yang diunggulkan oleh pilihan kamu iya kak terdengar ya kak ya terdengar Ariel silahkan oke kalau menurut saya lebih unggul yang milenia milenia Trump kak hari ini ada temponya itu first impression kalau kita lihat kita dengarkan nadanya itu lebih apa ya lebih semangat lah intinya hawa-hawa yang dibawa mungkin auranya itu mungkin membangunkan semangat orang yang mendengarkan sedangkan kalau dari Michelle Obama itu sendiri agak apa ya kurang semangat kurang bergairah meskipun penggunaan intonasinya tepat begitu kak oke Michelle itu yang mana sih kalau menurut kamu orangnya Ariel mikrofonnya mati yang Obama tadi kak gimana yang Obama tadi loh oke yang Obama itu Michelle ya berarti kamu lebih suka sama Melania yang sebelah kanan ya kamu lebih suka yang baju putih no no saya lebih suka yang baju apa itu yang baju biru hijau oh yang baju biru oke itu Michelle itu Michelle oh iya karena kamu ngomong namanya Melania makanya saya bingung iya oke jadi kamu lebih suka Michelle karena semangatnya ya kan terus karena cara penyampaiannya yang bagus ya iya kak oke saya masih belum dapet jawaban yang lain nih tapi terima kasih Ariel itu jawaban yang bagus soba ke Noval Hafid Noval Hafid iya kak silahkan Noval menurut kamu Michelle lebih unggul gak dan kalau iya unggulnya dari segi apa kalau saya dari segi brandingnya kan sudah ada ya kak si Michelle itu terus pembawaannya kalau menurut saya lebih mengena gitu kak untuk di hati saya sendiri kan ini masalah selera ya gitu oke lebih mengena ya itu jawaban kamu ya oke terima kasih Sean Michael nomor 15 halo apa terdengar kak suara saya terdengar dengan baik silahkan oke kalau menurut saya oke kalau menurut saya itu Michelle Obama lebih unggul karena dia pembawanya kayak lebih semangat gitu dan nadanya gak bosenin gitu wajib dari saya oke terima kasih sekarang terakhir ajeng Desi silahkan ajeng baik terima kasih atas kesempatannya kak kalau saya itu lebih mengembulkan si Michelle Obama karena kenapa yang pertama dari pandangan matanya pandangan matanya itu kayak tegas kayak nekenin ke orang-orang ini yang aku sampaikan kayak kalau yang si Melania Trump itu she likes to afraid and maybe kayak apa ya kak kayak dia tuh kayak gak pede gitu kayak gak tau apa yang dia omong dari dilihat dari matanya terus yang si Melania Trump itu jedanya dia terlalu lama sehingga waktu tadi saya menurutkan even saya gak tau artinya itu tuh kayak lebih bisa diserap maknanya tuh dari yang Michelle Obama daripada si Melania Trump terus kayak gesture tubuhnya si Michelle Obama itu kayak lebih tegas kayak lebih nena daripada si Melania Trump terima kasih kak oke good very good jadi jawabannya semua sudah sangat baik tapi saya mau terima kasih dengan Ajeng ya karena Ajeng merangkum poin-poin yang yang dipraktikan dengan secara lebih unggul oleh Michelle compared to Melania pertama dari segi eye contact betul bahwa Michelle punya eye contact yang lebih engaging yang lebih membuat kita merasa dilihat kemudian yang kedua betul tadi semangatnya jawaban teman-teman tadi bener-bener semua semangat yang dikeluarkan oleh Michelle membuat kita lebih pengen lihat dia sedangkan kalau Melania kan agak lebih habar dan kemudian sempat disinggung juga oleh Ajeng spesifik saya ingin menunjukkan pada hand gesture saya ingin teman-teman perhatikan hand gesture jadi Michelle itu dia menggunakan hand gesture sedangkan kalau Melania dari awal sampai akhir tangannya di atas podium aja tapi sebetulnya kenapa sih video ini went viral kenapa videonya viral teman-teman ada yang tahu gak ada yang bisa jelasin ke saya gak ada ya oke jadi video ini viral karena ada gak ada ya oke jadi video ini viral karena speech antara Melania dan Michelle was very very similar speechnya Melania yang similar sama Michelle Obama padahal mereka udah beda periode banyak yang sangat-sangat menyayangkan hal ini kenapa kok bisa sama gitu ya walaupun yang bikin sebetulnya publisasi si Melania tapi kan this is proof that Melania did not do her research artinya Melania gak cari tahu bayangin aja suami kita tuh jadi president of the United States of America and then kita mau speech pertama kali di depan awak media internasional the least you can do hal terkecil yang bisa kita lakuin adalah kepo lah look back kira-kira first lady sebelumnya dia pidato tentang apa ya keadaannya gimana ya video ini menunjukkan bahwa Melania did not do her research dia gak cari tahu mengenai hal-hal tersebut karena ke malasannya tadilah dalam tanda kutip ketidakinginan dia untuk cari tahu itulah akhirnya dia dia mendapatkan script yang sama persis dengan Michelle tanpa without her even knowing dia bahkan gak tahu jadi poin saya adalah kasih tahu ini ke teman-teman supaya teman-teman lebih proaktif kalau misalnya katakanlah teman-teman juara katakanlah misalnya Dea Yuwana Aprilia menang sebagai genre Jawa Timur kemudian saya gak tahu kalian kalau malam final itu ada pidato pemenang atau enggak tapi katakanlah misalnya ada pidato untuk pemenang nah Dea harus dari sekarang mulai siap-siap oke gue bakalan menang gue mau lihat tahun-tahun kemarin pemenangnya pidato berapa lama terus yang diomongin apa ya just try to look back kepo intinya tuh kepo reset reset oh ternyata seperti ini keadaan panggungnya begini loh keadaan panggungnya ramai sekali yang membuat kita jadi mau gak mau harus mengeluarkan suara yang lebih tinggi nah itu semua hal-hal yang membantu kita untuk prep untuk mempersiapkan diri but anyway nanti teman-teman bisa tanya lagi kalau memang ada yang mau ditanya saya pengen highlight satu hal teman-teman kalau kita lihat di sini terlepas dari oh Michelle lebih baik dibandingkan Melania sebetulnya mereka sama-sama cukup oke untuk tampil di layar internasional kenapa? karena mereka ngomongnya sama-sama lancar mereka gak ada momen-momen blank momen-momen pelangak-pelangok lupa atau improve yang berlebihan yang kurang rapih begitu kenapa? karena kalau kita lihat ini adalah video yang cukup lama ini bukan video yang cukup 1-2 minit ini adalah lebih lama dari ini jadi saya rasa kayaknya mereka pasti sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat matang saya pengen tahu kalau menurut pendapat Imas April menurut kamu kenapa ya? kok mereka bisa ngomongnya lancar banget ya Mas? dalam waktu yang cukup lama ini ngomongnya smooth banget almost flawless gitu kira-kira mereka ngapain? kalau menurut Imas halo ya Kak terdengar suaranya terdengar Imas ya mungkin karena mereka beliau sudah memiliki skrip dan sudah dibacanya dan sudah mempersiapkan diri dari sebelum-sebelum hari dan mereka saat tampil di depan publik itu mereka sudah siap dan lebih matang untuk menyampaikan apa yang sudah disiapkan sebelumnya seperti itu Kak oke jadi menurut kamu mereka sudah mempersiapkan diri ya oke saya mau ke Bakar Ari ABD Abdul ya ABD ini apa ya halo 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 ya ya panggilannya apa Abdul apa gimana Ari Mbak oh Ari oke Ari menurut kamu gimana Ari apa yang mereka lakukan sampai bisa tampil dengan lancar smooth tanpa kesalahan dalam berkata-kata karena memang punya pengalaman Mbak dan ada skripnya oke very good gimana kira-kira skripnya sudah ada persiapan itu Mbak dan mungkin memang sangat pengalaman dalam public speaking ya itu Mbak oke terima kasih Ari terakhir saya mau tanya Ardianca Teguh Ardianca menurut kamu apa yang membuat mereka kok ngomongnya lancar banget tuh kenapa ya Kak terdengar suaranya terdengar Ardi silahkan kalau menurut saya sendiri untuk yang antara dua beliau ini terdengar lancar apa berbicaranya sebelumnya itu mereka tuh udah udah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari publik yang akan disampaikan ke publik atau mendapat pertanyaan-pertanyaan yang because what dari yang Michelle Obama itu yang saya lihat itu lebih tersampaikan atau lebih mengerti audiensnya dari yang ditanyakan dari publiknya sebelumnya itu dan sedangkan yang Melanie Trump ini dia ada mengatakan because dalam audiensnya bertepuk tangan bertepuk tangan gini nah yang setelah dia itu mengapa dia bertepuk tangan kalau menurut saya sendiri ya Kak ya kalau menurut saya sendiri maka mengapa dia berhenti dalam kata because nah itu dia sedang memikirkan apa yang diucapkan untuk mengenai children season atau yang anak selanjutnya gitu oke terima kasih Ardi terima kasih teman-teman yang lain juga tadi sudah bantu saya jawaban yang sangat-sangat baik sekali sangat-sangat variatif itu artinya teman-teman punya interpretasi sendiri tentang bagaimana mereka kok bisa lancar saya bantu sedikit tambahkan tadi mengenai adanya skrip ya itu betul sekali mereka ini pakai skrip cuma memang skrip yang digunakan bukan skrip dalam bentuk printed skrip apa sih yang mereka pakai mereka pakai yang namanya prompter jadi prompter warna hitam seperti ini biasa teman-teman lihat mungkin di studio ya teman-teman yang sudah punya pengalaman jadi TV host atau news presenter pasti sangat familiar with this prompter yang cara kerjanya sebetulnya very simple pretty straightforward tinggal masukin aja skrip kita nanti tulisannya jalan bener nggak nah cuma kalau pakai prompter seperti ini kita yang ikutin dia jadi kadang-kadang kalau prompternya jalan kecepetan kita jadi keblablakan kebablasan gitu ya tapi kalau prompternya jalan terlalu pelan kadang-kadang kita juga jadi terbata-bata sedangkan prompter yang digunakan oleh Michelle Melania Trump Barack Obama itu namanya transparent prompter teman-teman kenapa transparent because you barely even see it hampir nggak kelihatan kalau teman-teman lihat yang saya lingkar merah tuh itu transparent prompter dari belakang kita lihatnya dari sisi audience kita lihatnya dia cuma glass transparent glass di depan muka Barack Obama tulisan semua gerak dan enaknya transparent prompter ini sometimes you have control over the prompter jadi kita pegang remote atau kita punya tim di belakang jadi kalau misalnya kita lagi pengen improve atau kita lagi pengen ngelawak hakim gitu ya batuk itu kita bisa pause dulu jadi nggak ketinggalan teks nah ini yang digunakan oleh Michelle dan Melania satu hal lagi transparent prompter ini dia membingkai panggung teman-teman jadi nggak cuma di depan muka aja di kiri kanan serong kanan serong kiri prompternya membingkai panggung so whatever their eyes go kemanapun mata mereka memandang mereka terus mendapatkan bantuan script itulah kenapa mereka tetap bisa maintain eye contact tadi kenapa karena bentuknya transparan jadi pada saat dia menatap prompter audience tetap mendapatkan eye contact dari beliau-beliau gitu ya kenapa sih saya kasih tahu teman-teman mengenai prompter ini why am I telling you this saya pengen teman-teman tahu bahwa ada loh di luar sana tools ya atau alat yang bisa bantu kita untuk tampil flawless untuk tampil tanpa cacat untuk tampil tanpa terbata-bata namanya apa namanya prompter well I don't have that much money so I can't really afford prompter like this sah-sah aja dimana gue mau beli prompter kayak gini dan gue gak ada duitnya kak misal nah ini bisa disiasati misal dengan pakai laptop atau pakai ipad atau mungkin pakai hp biasa dan yang paling standar ya pakai script tulis tangan atau script yang di print tadi itu sebetulnya juga bagian dari prompter yang bentuknya berbeda bentuknya printed gitu ya jadi kalau teman-teman mungkin perhatiin di Indonesia penggunaan prompter sepertinya belum terlalu lumrah tapi kalau Pak SBY itu saya lihat dulu cukup sering pakai prompter cuma prompternya beda prompternya itu hanya berbentuk semacam screen kayak projector screen satu di ujung makanya kepala beliau itu nggak terlalu bisa ke kanan ke kiri cuma bisa sedikit-sedikit aja kita orang awam mikirnya oh beliau kan selalu bawa script oh lihat script eye contact lihat script eye contact padahal sebetulnya dia lihat script script lagi di depan lihat script script lagi di depan orang awam mikirnya dia setengah script setengah eye contact padahal sebetulnya full script kenapa teman-teman karena terkadang kita dihadapkan sama situasi dimana mau nggak mau kita harus tampil flawless flawless dalam artian karena mungkin ada banyak awak media yang hadir ada banyak orang-orang penting yang menjadi audiens jadi kita ngomongnya pengen sangat-sangat tertata so this is a a really good way to to achieve that achieve that level of perfection I think oke saya cepat dulu karena waktunya ya saya masuk ke body gestures teman-teman jadi tadi di awal kan saya sempat singgung mengenai apa sih bedanya verbal communication dengan non-verbal communication kalau non-verbal communication berarti semua bentuk komunikasi tanpa kata-kata ya termasuk dalam hal ini body gestures kita ketika kita sedang berbicara di depan publik pastikan bahwa kita berdiri dengan tegap you have to stand up straight if you are talking on a video like this then you need to make sure that your shoulders ya bahu kita yang straight gitu bahu kita yang tegap lantas ketika kita punya audience secara langsung gitu ya apakah kita harus nantiasa berdiri tegak enggak juga berdiri tegak ini yang penting adalah di awal ketika opening dan di akhir ketika closing make sure that you do that kenapa karena along the way ketika udah masuk tengah-tengah kalian mau sambil jalan dikit atau kalian mau sambil agak memiringkan badan itu enggak masalah cuma yang jelas ketika salam pertama kali dan closing di akhir pastikan bahwa badan kita stand up straight oke kemudian don't fold or cross your arms fold atau crossing arms itu gimana sih saya pengen tanya ke Ferry Ferry menurut kamu folding atau crossing arms itu gimana ya boleh dicontohin enggak halo kak halo Ferry silahkan Ferry halo bisa didengar kak bisa didengar dengan baik kalau menurut iya untuk apa crossing apa itu tadi menurut kayak apa kita agak menaikkan dagu gitu atau gimana mohon maaf kak oke saya bantu ya Ferry ya teman-teman videonya macet-macet iya kak oke jadi folding atau crossing arms itu yang seperti ini teman-teman nah jadi kita crossing arms itu ketika tangan kita ada di bagian dada kelihatan ya semoga semuanya kelihatan pertanyaannya adalah boleh gak sih kita folding atau crossing arms banyak yang bilang oh gak boleh karena it displays arrogancy menunjukkan kesombongan emosional temperament bossy gitu ya banyak yang bilang seperti itu padahal ada kunci yang sebetulnya bisa kita mainkan di sini boleh kita crossing arm boleh kita meletakkan tangan seperti ini as long as you have your fingers out jadi selagi jarinya ada di luar selagi jarinya ada di bagian luar seperti ini gak masalah yang gak boleh itu kalau jarinya di dalam seperti ini oke kadang-kadang kan kita pas lagi jadi audience juga oh enak nih nyaman kalau tangannya disilang hati-hati make sure that you have your fingers out kenapa kalau kalian jarinya di bagian dalam itu menunjukkan bahwa oh kalian sombong kalian arogan maksudnya terlihat ya seolah-olah kalian sombong kalian arogan tidak menghargai pembicara yang sedang ngomong gitu but when you have your fingers out it looks a bit kayak more appropriate kenapa? karena it actually display confidence gitu jadi mulai sekarang kalau kalian suka menggunakan seperti ini pastikan bahwa jari-jarinya ada di luar kurang lebih seperti itu ya kemudian look people in the eye it's very very important orang-orang sering banget tanya ke saya gimana sih kak cara lihat orang pada matanya cara lihat orang pada matanya adalah dengan lihat orang pada matanya karena orang kadang-kadang bilang gini boleh gak sih kalau misalnya lihat jidatnya aja gitu boleh gak kalau misalnya lihat bibirnya aja well it doesn't work that way karena akan beda engagementnya itu akan terasa berbeda mulai sekarang kalau memang kita takut lihat orang pada matanya paksain aja kenapa? karena ketika kita tidak bisa lihat mata lawan bicara kita itu menunjukkan itu akan membuat kita jadi terlihat terlihat intimidated gitu contoh misalnya Andi Kusuma Andi Kusuma ketemu sama Haidar nih Haidar katakanlah dia sebagai senior ketika Andi lagi ngobrol sama Haidar terus Andi gak bisa lihat Haidar pada matanya Haidar jadi akan semakin merasa superior dia akan semakin merasa bahwa oh nih Andi dia intimidated he's intimidated by me dia ngerasa lebih superior lagi padahal secara status udah superior karena kamu karena Andi gak bisa lihat mata Haidar kamu akan semakin merasa terintimidasi Andi jadi ketika kamu berhadapan sama orang yang secara status you know that they are above you kamu tahu bahwa dia lebih dari kamu entah itu mungkin bos senior atau mungkin guru siapapun itu yang kamu tahu dia di atas kamu justru kamu harus maintain eye contact itu sekuat mungkin jadi ditahan aja tahanin kenapa karena kalau kita buang-buang muka kita akan makin terintimidasi teman-teman kita akan makin kelihatan kelihatan beaten up makin makin kalah gitu sementara kalau kita bisa maintain eye contact kita jadi kelihatan confident tapi bukan yang gak sopan tetap sopan cuma still very confident it's very important terutama kalau misalnya kita mungkin ketemu gebetan gitu ya ketemu orang yang kita kagumin whoever that is always maintain good eye contact cewek-cewek atau cowok-cowok ketemu lawan jenis itu kan kadang-kadang ada semacam awkwardness yang tidak terelakkan nah cara bagi kita terutama cewek nih yang mungkin aduh gue deg-degan banget ketemu si devara misalnya gue gak bisa lihat mukanya deva nih gue gak bisa lihat matanya nih justru kita harus beat beat that fear dan lihat deva si cowok pada matanya supaya kita gak kelihatan terintimidasi sama halnya juga untuk laki-laki jangan sampai takut lihat cewek pada matanya karena kalau kita buang-buang muka kayak gini itu kelihatan banget orangnya gak pedean and it's people won't take you seriously if you can't maintain a proper eye contact so look people in the eyes always look people in the eyes mau kita yang lagi ngomong ataupun kita yang lagi mendengarkan baik sekarang saya akan masuk ke palm up hand gesture tadi di videonya Michelle dan Melania saya sempat singgung tentang Michelle yang menggunakan hand gesture sedangkan Melania tidak sama sekali so imagine that there's this one square in front of you it's basically the size of your shoulder kurang lebih segede inilah segede bahu selebar bahu and then ini kan namanya palm ya tangan kita ini kan palm ketika putihnya menghadap ke atas berarti namanya palm up ketika putihnya menghadap ke bawah ini namanya palm down oke ini palm up ini palm down ya yang kita gunakan saat sedang berbicara itu namanya palm up teman-teman hindari penggunaan palm down kenapa saya kasih contoh deh saya mau ngomong gini eh Safira menurut gue ya lo tuh gak cocok pake jilbab warna merah karena karena lo keliatannya jadi cupu gue gak suka lo pake jilbab merah gitu misalnya kita bandingkan dengan yang kedua eh Safira gue gak suka lo pake jilbab merah karena lo jadi keliatan cupu mending gak usah pake merah deh yang pertama sama yang kedua dua-duanya jahat dong dua-duanya menggunakan kata-kata yang very rude sangat-sangat menyakitkan Safira tapi yang pertama itu jauh lebih jahat lagi jauh lebih min jauh lebih kejam kenapa? karena dia ditopang sama hand gesture yang lebih galak yaitu palm down hand gesture tapi kalau pake palm up somehow ya it decreases kekejamannya itu jadi jadi lebih berkurang gitu dengan menggunakan palm up hand gesture ya jadi mulai sekarang mau kita lagi ngobrol mau kita lagi public speaking usahakan untuk selalu pake palm up hand gesture kecuali kalau kita mau ada sedikit penekanan penekanan misalnya mau bilang satu dua tiga empat atau yang disana yang disini untuk bapak untuk ibu silahkan bermain dengan hal-hal tersebut cuma mostly yang harus kalian gunakan itu palm up seperti ini karena percaya gak percaya hand gesture itu bantu kita banget untuk jadi lebih articulate jadi punya artikulasi yang lebih lebih megang gitu ya karena dibantu oleh hand gesture oke ya sebelum ditutup saya akan kasih handling question and answer session bagi saya ini penting sekali terutama untuk teman-teman di dunia pageant atau di dunia tourism ambassadors pokoknya kompetisi audisi seperti inilah ya yang kadang-kadang sering ada FGD ada diskusi ada presentasi yang lain nanya gitu ya so I really want to point out this particular slide yaitu handling question and answer session gimana sih caranya handling sesi Q&A gimana caranya mengatasi apa ya bagaimana caranya untuk perform dengan baik pada saat sesi tanya-jawab yang pertama secara etika cobalah untuk repeat or restate the questions contoh ketika mutiara misalnya sorry mutiara hilang nih videonya holilah deh ketika holilah ditanya oleh si Saif holilah kata Saif saya ingin bertanya menurut kamu hand gesture yang baik itu yang seperti apa ya terima kasih nah holilah paling tidak the least you can do is repeat or restate the question at the very beginning terus Saif bilang betul oke jadi ulangi pertanyaannya kenapa supaya teman-teman orang-orang udah mulai ngobrol terus audiensnya kebanyakan mikrofonnya kurang besar always try to repeat or restate the question itu yang pertama kemudian yang kedua ini penting sekali ya saya harap teman-teman semua perhatikan jangan mengkritisi pertanyaan teman kalian entah itu pakai verbal or non-verbal communication maksudnya gimana contoh misal Jihan nanya ke Poppy Poppy saya mau tahu dong menurut kamu palm up hand gesture itu yang seperti apa ya nah Poppy yang baru aja jelasin tentang palm up hand gesture kesel dong dalam hati Poppy bukannya tadi udah gue jelasin ya aduh wah kayaknya tadi udah jelas banget ya nah sometimes we have this feeling kadang-kadang kita tuh ada perasaan kayak ngapain sih ini ditanya lagi perasaan tadi udah jelas banget ya ada terkadang ya perasaan-perasaan yang membuat kita bete sebisa mungkin kita jangan pernah menunjukkan bahwa kita bete the least you can do is say thank you for the question minimal bilang baik Jihan terima kasih atas pertanyaannya kemudian kalau memang si Jihan belum mengerti kamu harus minta maaf Poppy waduh Jihan mohon maaf mungkin tadi saya menjelaskannya terlalu cepat ya baik saya coba kembali lagi ya ke slide nomor 22 mengenai palm up hand gesture palm up dadada jelasin lagi Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih, mohon maaf, kalau memang penjelasan saya kurang jelas, Popi. Kamu harus minta maaf dulu. Kenapa? Karena Jihan nggak ngerti, artinya kita yang memberikan penjelasannya kurang baik. Jangan malah, Popi, bukannya tadi udah jelasin ya, yaudah ya, kita balik lagi. Satu. Atau sekedar dengan bilang, tadi kan udah jelasin. Yaudah deh, saya jelasin lagi. Dua. Atau sekedar, oke, sekedar menghala nafas aja, itu udah bisa bikin orang tersinggung banget. Jihan akan merasa, oh, Tuhan, pertanyaan gue se-zong itu ya, gue se-bego itu ya. Orang jadi kecil hati. Dan, saya hanya ingin bilang ini, ketika kita itu lagi ngomong di depan umum, ketika kita itu lagi tampil di depan umum, manfaatkan kesempatan tersebut untuk menaikkan derajat orang, teman-teman. Jadi, jangan malah nurunin derajat orang. Jangan malah bikin orang itu baper. Kenapa? They will remember that forever. It's gonna be forever. Kalau orang udah sakit hati, selamanya dia sakit hati sama kita. Tapi kalau mereka udah senang, selamanya mereka akan senang, dan mereka akan sampaikan itu ke orang lain. Cara paling gampang bikin orang senang gimana sih? Misal, ketika popi ngerasa pertanyaan, Jihan ini bagus. Kalau memang, kamu ngerasa, wah, ini pertanyaan oke juga nih. Jangan sungan-sungan untuk puji, teman-teman. Dengan bilang seperti ini. Terima kasih Jihan atas pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa perhatikan. Jihan, walaupun dia nggak ngomong, dalam hatinya dia senang. Oh, oke. I have a great question. Oh, oke. Gue pinter nih. Apalagi kalau popi bilang, wah, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Teman-teman yang lain tolong perhatikan. Karena ini penting sekali. Saya tadi sempat terlupa. Jadi, oke. Saya akan jelaskan. Jihan, terima kasih sekali lagi. Apalagi kalau seperti itu. Jihan akan merasa respected. Dihargai. Tapi ingat, jangan peres. Kayak tadi saya beberapa kali bilang, ketika teman-teman ada yang nanya, wah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Pastikan kita memang berpikir bahwa itu pertanyaan bagus. Jangan setiap pertanyaan dibilang bagus. Jika itu pertanyaan bagus, beritahu mereka. Tapi kalau tidak, maka hanya terima kasih. Oke. Jadi, jangan pernah jatuhin derajat orang. Usahakanlah untuk justru bikin orang itu happy. Membuat orang jadi merasa dihargai. It doesn't matter. No matter how smart you are, how beautiful, how tall. What matters is how you deliver yourself. Yang paling penting itu gimana cara kita treat other people. Apalagi di public forum. Ya. Apalagi di ranah publik. Makanya, kalau dalam Islam mungkin teman-teman pernah dengar hadis, ketika kita ingin membenahi seseorang, maka benahilah di tempat yang sepi gitu ya. Jangan di tempat yang ramai, karena nanti dia malu gitu. Jadi, kalau memang teman-teman pengen correct somebody, posisinya memang kita harus kritik dia di forum tersebut. Gunakanlah bahasa yang sesantun dan sehambal mungkin. Oke. Kemudian, be factual, be confident. Kalau misalnya nggak tahu, ya bilang nggak tahu, tapi dengan cara yang tentunya profesional. Seperti tadi ketika mungkin teman-teman, ketika saya tadi menjelaskan tentang kalau kita tiba-tiba disuruh tampil, tapi kita nggak siap jawabnya harus seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Dan, karena waktunya sudah hampir habis, saya buka sesi tanya-jawab aja ya, teman-teman. Silakan bagi yang ingin bertanya. Oke. Baik. Saya kasihkan. Pertanyaan. Moderator bisa bantu saya. Ya, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan seperti biasa ya, tulis di room chat aja, teman-teman, biar nggak keroyokan. Dan ini karena waktunya terbatas, mungkin kita batasi dua atau tiga pertanyaan ya, teman-teman. Oke. Baik. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. jadi saya akan bantu bacakan Kak Izati untuk pertanyaan yang sudah masuk di room chat. Oke. Baik. Kak, ini sambil kita mulai ya. Yang pertama, pertanyaan dari Mutiara. Nomor 14 ya. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun komunikasi timbal balik agar suasana hidup dan mudah diterima audiens? Ini sudah langsung menjawab, Kak Izati. Oke, langsung menjawab ya. Bagaimana cara membangun komunikasi timbal balik ya? Betul. Agar suasana hidup dan mudah diterima audiens. Untuk pertanyaan dari Mutiara ya. Baik. Mutiara, terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Jadi begini, Mutiara. Dalam dunia public speaking itu, atau di dunia komunikasi secara umum, ada istilah namanya interactive question. Pertanyaan interaktif. Pertanyaan interaktif itu seperti apa sih? Ada yang sifatnya open-ended question, ada yang sifatnya close-ended question. Contoh. Misalnya ketika saya masuk ke forum kalian nih sekarang, terus saya nanya, baik, teman-teman, saya pengen tahu dong di sini ada yang udah pernah ikut latihan public speaking sebelumnya? Silahkan angkat tangan, angkat tangan. Nah, itu close-ended question. Jadi hanya dijawab dengan, ya, 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 saya, kak, saya, kak, gitu. Oh, saya udah, kak, saya udah. Itu close-ended question. Jadi cukup dijawab dengan yes, no, atau angkat tangan, nggak angkat tangan. Nah, setelah kita bangun komunikasi di awal dengan pertanyaan yang sifatnya close-ended question tadi, baru deh kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih open-ended. Misalnya, baik, yang udah pernah tadi saya pengen tahu deh, kira-kira sudah mempelajari tentang apa saja ya ketika pelatihan public speaking sebelumnya. Nah, silahkan, angkat tangannya. Oke, Ardi, udah pernah? Silahkan, Ardi, jelaskan. Terus Ardi menjelaskan. Oke, terima kasih, Ardi. Terus saya lihat, Imas juga udah pernah ya tadi katanya ikut public speaking training. Boleh, Imas, silahkan dijelaskan kira-kira dulu pernah belajar apa saja, gitu. Jadi, membangun komunikasi timbal balik supaya hidup dan mudah, itu sebetulnya sederhana. Yaitu dengan melibatkan audiens untuk ikut ngomong, itu aja. Makanya saya dari tadi kasih kesempatan ke teman-teman juga untuk berbicara. Kenapa? Karena kalau sejam aja nih, saya ngomong sendirian, pasti akan membosankan. No matter how pretty I am, no matter how smart I am, no matter how, apa ya, pokoknya mau se-epik apapun penampilan saya, orang tuh pasti ngantuk kalau saya nggak ajak teman-teman untuk ikut berbicara. So, it's very important to involve the audience, to also talk, to also speak up, ya. Tapi cara mancingnya sesimpel dengan tadi. Pertanyaan yang close-ended question dulu. Saya mau tanya, semalam ada yang lihat berita tentang perwira dipecat nggak ya? Silahkan angkat tangannya. Oh, oke. Ada dua orang. Saya mau ke nomor 22 dulu deh. Menurut kamu gimana ya mengenai kasus tersebut? Apa yang bisa kamu komentari? Baru kita bangun komunikasinya dengan cara pakai open-ended question. Cara seperti ini, teman-teman, akan membuat kita tuh jadi less nervous. Kita sebagai pembicara tuh jadi lebih santai. Kenapa? Karena rasa gugupnya kita bagi-bagi. Kalau kita ngomong sendirian, apalagi in the first five minutes, kita ngomong sendirian, itu duk-dekernya bukan main. Tapi kalau kita ajak audience yang lain untuk ngomong, mereka tuh jadi ikut-dekat. Sama kayak kalau misalnya di kelas, terus dosen udah mulai, Oke, saya mau tahu nih si siapa ya yang bisa jelasin tentang lalalalalala. Nah, kita pasti ada rasa deg-degan. Aduh, jangan eye contact deh. Jangan gue dong, jangan gue gitu. Nah, rasa deg-degan yang dibagi-bagi ini akan membangun chemistry gitu. Membuat komunikasinya jadi hidup ya. So, gunakanlah pertanyaan-pertanyaan close-ended, open-ended, dan tentunya diskusi yang melibatkan audience untuk ikutan ngomong. Saya rasa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, mudah-mudahan bisa terjawab ya untuk Tiara tadi pertanyaannya. Kita nanti lagi gak ya? Pertanyaan berikutnya dari Siska Nurfadila, nomor delapan, dari Kapaten Tulung Agung. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi variasi suara yang terlalu cepat, bahkan menlebihi variasi speed up? Nah, itu gak pertanyaannya. Oke. Atas nama siapa tadi, maaf. Siska Nurfadila. Oke, boleh diulangi gak pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi variasi suara yang terlalu cepat, bahkan melebihi variasi speed up? Oke, oke, oke. Gimana mengatasi suara yang terlalu cepat ya, melebihi tempo speed up? Jadi, suara yang cepat itu, orang yang deg-degan itu, orang yang sedang nervous itu, ada dua kecenderungannya. Dia ngomong terbata-bata, atau dia ngomong terlalu cepat. Itu kecenderungan orang yang lagi deg-degan. Nah, jadi, mungkin, either kamu posisinya itu sangat-sangat deg-degan, atau you have no idea what to talk about. Ketika kita ngomong yang cepat banget, entah itu kita posisinya lagi deg-degan, atau kita clueless mau ngomong apa, atau yang ketiga, emang kita tipikal orang yang ngomongnya cepat. Nah, the only way you can do to prevent this from happening, cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan self-talking, teman-teman. Self-talking itu apa sih? Self-talking itu ngomong sama diri kita sendiri. Ngingetin diri kita sendiri. Jadi, saya, misalnya, saya itu tipikal orang yang kalau misalnya deg-degan, justru ngomongnya jadi pelan banget. Jadi, terlalu pelan banget. Yang saya lakukan adalah ketika saya mau naik panggung, karena saya udah tahu nih, oke, kekurangan saya, kalau saya deg-degan itu ngomongnya jadi pelan. Pada saat saya mau naik panggung, saya self-talking. Sambil jalan, sambil naik ke atas panggung, ngomong sama diri sendiri, oke, Zah, siap ya, oke, siap, ngomongnya pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut, eh, sorry, ngomongnya standar aja, normal-normal aja, nggak usah pelan-pelan banget, awal dengan salam, jangan lupa senyum, oke. Standar, 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 nggak usah terlalu pelan, satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semuanya, senang sekali. Jadi, self-talking, teman-teman. Ingetin diri kita, oke, 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 jangan terlalu ngebut ngomongnya, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu ngebut, tahan aja, tahan aja, mulai, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Self-talking, itu intinya. Karena, tanpa self-talking, siapa yang mau ngingetin kita? Kita nggak punya asisten, misalnya kan, kita juga nggak punya konsultan yang buntutin kita kemanapun kita pergi, gitu. So, you can only rely on yourself, and one of the easiest way to prevent that from happening, untuk mengatasi ngomong yang terlalu cepat tadi, adalah dengan ngingetin diri sendiri. Semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih, Kak Inzati. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Kak, ya. Ini pertanyaan terakhir dari Anissa Putri, nomor 18, dari Kabupaten Sipono. Pertanyaannya, gimana sih cara meyakinkan seseorang terhadap Omini atau jawaban yang kita berikan, terutama saat sedang melaksanakan pawancara atau Q&A? Nah, itu pertanyaannya, Kak. Oke. Gimana cara meyakinkan orang? Sebetulnya harus kamu dulu yang meyakin, sih. Karena when you are sure, ketika kita tahu apa yang kita mau sampaikan, it shows. Kelihatan, gitu. Kayak misalnya saya, nih. Kalian tanyain saya tentang hal-hal yang sifatnya medical, medical stuff. Saya pasti nggak jelas, gitu. Ngomongnya nggak akan sepede ini. Tapi kalau kalian tanyain saya communication skills related, I will answer it proudly, confidently, gitu ya. With this gestures that you see right now. Cuma kalau kalian tanya saya tentang, oh, kalau anak kecil demam dikasih obat apa? Apa ya, gitu. Bingung juga, gitu. Atau kondisi perekonomian global kita seperti apa ya keadaannya sekarang? Saya pasti nggak ngok, nggak ngok juga. Jadi, yang pengen saya garis bawahnya di sini adalah, when you know what you're talking about, it shows. Pasti akan kelihatan pede sendiri. Contoh, saya nanya ke Ardiansyah, nih. Ardiansyah, boleh hidupin mikrofonnya nggak, bentar? Iya, Kak. Oke, Ardiansyah, boleh tahu nggak orang tua kamu dari mana asalnya Kampung Halaman? Kalau dari ayah, aslinya dari Jawa Timur. Kalau dari ibu, aslinya dari Nusa Tenggara. NTT. Oke, kalau kamu tinggalnya di? Di Kediri, diikut ayah di Jawa. Oke. Siap. Ardian, kamu kuliah sekarang? SMA. Kelas 12. Oh, masih SMA? Iya. Kelas 12, oke. Boleh nggak tolong jelaskan ke saya, kira-kira orang yang sekarang kuliah di Fakultas Teknik Metalurgi, itu belajar apa ya? Gimana, Kak? Orang yang kuliah di Fakultas Teknik Jurusan Metalurgi, itu belajar apa ya? Kira-kira menurut kamu? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke. Terima kasih, Ardia. Jadi, ketika saya nanya nama orang tua, kemudian asal orang tua, dia sekarang kuliah atau masih SMA, it's easy. Kenapa? Because he knows the answer. When you know the answer, yaudah, tinggal disampaikan gitu kan. But when you slightly don't know the answer, ketika kita sedikit ragu aja sama jawabannya apa, itu yang membuat kita jadi kurang confident. Jadi, untuk memastikan atau untuk membuat lawan bicara kita itu yakin bahwa jawaban kita itu benar adanya, ketika mungkin jawaban kita itu nggak benar adanya, adalah dengan terlihat se-confident mungkin. Contoh, penggunaan hand gesture, eye contact yang dipertahankan, dan suara yang tidak lembek, suara yang nggak loyo, suara yang nggak ragu-ragu. Kadang-kadang kita harus yakinin dewan juri misalnya, yang mungkin kita sendiri juga nggak tahu ini jawaban benar atau nggak. Gue asbun aja deh, jangan diem. Yang penting, hand gesture bermain, eye contact tidak lepas, dan suaranya stabil. Jangan naik turun, naik turun, kayak orang ragu. Terang lebih seperti itu ya. Terjawab nggak? Oke. Terjawab terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya, Nisha. Dan juga terima kasih untuk Kak Izati, sekali lagi tempat tangan yang meriah untuk Kak Izati atas apa perannya yang luar biasa, dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan mudah-mudahan karena waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan yang disampaikan oleh Kak Izati tadi sudah bisa memberikan kembaran atau wawasan baru kepada teman-teman, sehingga nantinya teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang boleh disampaikan oleh Kak Izati. Kak Izati, kami mengucapkan banyak. Terima kasih untuk Kak Izati atas kesediannya hadir bersama kami dan menjadi narasumber di tengah-tengah acara kami, Kak Izati, di tengah-tengah kesibukan Kak Izati. Terima kasih banyak, Kak Izati juga. Sebelum ditutup, saya boleh minta dokumen sedikit nggak? Kita foto bareng. Oke, baik Kak Izati. Kalian ada sugesture khas gitu nggak sih? Gimana gitu? Betul. Kita salamnya seperti ini, Kak Izati. Nah, oke boleh teman-teman semuanya? Ya, betul. Nah, senyum semua teman-teman. Kita salam Gede dulu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang meriah untuk Kak Izati, teman-teman lain ya. Untuk Kak Izati, mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Izati. Mohon maaf apabila ada keseluruhan dari kami dan mudah-mudahan yang kita bisa bertemu baik secara virtual maupun secara langsung di kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa bernampak untuk teman-teman remaja kita. Dan sehat selalu untuk Kak Izati. Sukses selalu untuk Kak Izati. Terus bisa menginspirasi kami, para remaja. Dan benar-benar nanti bisa mengikuti jejak Kak Izati. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sudah sangat-sangat aktif. dan partisipasinya luar biasa. Semoga sukses selalu. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Izati. Terima kasih Kak Izah. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Masih semangat teman-teman semuanya. Terima kasih.